Entah valid apa tidak, tetapi ini info jadwal yang saya dapatkan sejauh ini, tulis pengunggah. Lantas bagaimana penjelasan BKN? Sebelumnya, Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan pendaftaran CPNS akan dibuka mulai minggu pertama Agustus. Kita menunggu minggu pertama insya Allah, mudah-mudahan ini selesai ya, karena kementerian yang belum serahkan formasi tinggal 3 ujar Anas. Namun sebelum itu jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman, karena untuk channel ini akan memberikan informasi tentang pendidikan P3K dan CPNS 2024. Prediksi jadwal pendaftaran CPNS dan P3K beredar di media sosial. Jadwal pembukaan rangkaian seleksi calon aparatur sipil negara tersebut salah satunya dibagikan di salah satu akun media sosial TikTok. Tampak dalam unggahan, formasi CPNS serta P3K instansi pusat dan daerah diperkirakan ditetapkan pada 4 Agustus 2024. Dan pengumuman jadwal pendaftaran CPNS dan P3K 2024 berlangsung pada tanggal 5-17 Agustus. Sedangkan pendaftaran dibuka mulai 18 Agustus, 2 September 2024. Hasil seleksi administrasi sendiri diprediksi diumumkan pada 4 September 2024 dengan masa sanggah mulai dari 5-10 September. Diperkirakan seleksi kompetensi dasar CPNS dan seleksi kompetensi P3K berlangsung pada tanggal 29 September sampai 11 Oktober 2024. Sementara seleksi kompetensi bidang CPNS dan seleksi kompetensi teknis tambahan diprediksi pada tanggal 10-23 September 2024. Entah valid apa tidak, tetapi ini info jadwal yang saya dapatkan sejauh ini. Tulis pengunggah. Lantas bagaimana penjelasan BKN? Mari kita lihat bersama-sama. PLT Kepala Birohumas, Hukum dan Kerjasama BKN, Vino Ditatama, tidak memberikan jawaban yang jelas terkait jadwal tersebut. Namun menurut dia, hingga saat ini panitia seleksi nasional belum mengumumkan jadwal serta tahapan seleksi CPNS dan P3K di 2024 ini. Kendati demikian, pihaknya tidak menyebut kapan panitia akan mengeluarkan agenda rangkaian seleksi CISN tersebut. Setelah pembukaan diumumkan oleh Pansin Las, nanti akan ada persamaan disampaikan jadwal pertahapan tuturnya. Sebelumnya, Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan pendaftaran CPNS akan dibuka mulai minggu pertama Agustus. Kita tunggu di minggu pertama insya Allah. Mudah-mudahan ini selesai ya, karena kementerian yang belum serahkan formasi tinggal 3 ujar Anas. Terpisah Kepala Biroh Hukum Komunikasi Informasi Publik Kemenpan RB, Muhammad Everus, menjelaskan pendaftaran seleksi CPNS dan P3K 2024 akan dibuka jika tahapan verval dan persiapan instrumen baik regulasi maupun sistem sudah siap. Kami tidak ingin buru-buru, oleh karena itu kami pastikan semua on the track dan meminimalisir kelalaian atau kesalahan sedetail mungkin, ujarnya kepada Kompas TV. Dia mengatakan pemerintah saat ini masih melakukan finalisasi usulan detail formasi dari masing-masing kementerian dan lembaga. Pasalnya, usulan sejumlah kementerian dan lembaga pusat masih belum memenuhi kuota formasi yang disediakan. Contohnya, kementerian atau lembaga pusat itu mendapatkan kuota fresh graduate sekitar 200 ribu lebih, tapi sampai hingga awal Juli, finalnya kementerian atau lembaga yang mengusulkan belum sampai 200 ribu formasi, kata Everus. Pemerintah akan berusaha mempercepat proses tersebut agar waktu pendaftaran CISN lanjutan segera dilaksanakan, katanya. Menteri Pan-RB telah memberikan persetujuan prinsip formasi ISN 2024 dan menyerahkan kepada pejabat, pembina, kepegawaian, pusat, dan daerah. Total formasi yang disetujui itu sekitar 1,2 juta formasi, tetapi masih dapat disesuaikan, mengingat kebutuhan ISN secara nasional akan terus dioptimalkan. Pemerintah berusaha memenuhi kebutuhan formasi tersebut, namun demikian penetapan formasi secara bertahap akan segera diterbitkan agar proses seleksi dapat segera mungkin dilaksanakan, kata dia. Pemerintah berusaha mempercepat pelanju.